Karena seusia saya, mau kerja yang berat sudah enggak kuat. Mau menganggur di rumah, saya enggak senang, sakit. Kehalian apa? Sebar luaskan kepada di dekat-dekatnya. Ayo, dipimpin. Jangan sampai pengangguran. Jangan sampai pengangguran. Nah, karena ayah saya ditembak Belanda, marah hati saya. Menangis sambil marah. Saya masih di bawah umur, saya akan balas dendam dengan cara bagaimana. Berpikir terus. Inilah tugas saya yang mematikan. Hidup apa mati, enggak saya pikir. Dalam pikir adanya berani dan berani. Pada tahun 1942, Perang Dunia Kedua. Ini detik-detik akan menuju kemerdekaan. Perang Dunia dulu, 1942. Perang Dunia Kedua. Pak Karno itu pergi ke Jepang. Jepang suruh masuk Indonesia. Untuk menjajah Indonesia. Perang Dunia, perlu tidur dengan Belanda Pertama. Pak Karno pintar dan tahu kelemahannya Belanda Pertama. Kelemahannya Belanda Pertama itu di tangan Jepang. Jepang suruh masuk Indonesia, perlu tidur dengan Belanda Pertama. Belanda itu kalau dengan Jepang, takutnya bukan main. Gila sama samurai-nya. Pak Karno kesan kepada si Jepang. Hasil apa saja Indonesia ambil. Tapi orang saya jangan dibunuh. Itu kesan Pak Karno pada Jepang. Jepang juga bermusuhan sekudu dengan Amerika. Ini detik-detik proklamasi. Kan diurutkan. Jalannya kemerdekaan diurutkan. Jepang bermusuhan dengan Amerika. Sekudu. Jepang dicap juara satu Perang Dunia Kedua oleh Amerika. Yang kedua. Jepang dicap penjahat perang oleh Amerika. Kenapa kok dicap penjahat perang? Pasukan Amerika tangkap Jepang menggalahnya. Lihatnya dikasih keberempatan jalan. Ini penghinaan perang. Amerika marah. Negara kuasa dihina Jepang seperti itu. Nah, karena marah. Dengan si Jepang. Pahlawannya dibunuh. Kepalanya dikasih perempat jalan. Ini saya lihat filmnya dan ada bukunya. Saya sudah melihat filmnya. Kalau tidak melihat filmnya, saya tidak bisa ceritera. Semua sudah kulihat. Kualam. Tidak lama kemudian, Amerika ada dua tokoh. Yang bisa bikin bom atom. Yang satu ukuran besar, Yang satu ukuran kecil. Tapi dasarnya sama. Karena Amerika marahnya, Semakin hari, semakin bulan, Semakin tahun menambah marah, Muncak, Tidak bisa diatasi marahnya. Terpaksa dua bom ini dicatuhkan di pusat perbelanjaan Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Urut-urutannya begitu. Setelah Hiroshima dan Nagasaki, Pusat perbelanjaan Jepang di bom atom Amerika. Amerika, Anup Jepang yang ada di Indonesia, Bertekuk lutut. Angkat tangan, Polang. Dimana-mana, Polang. Lumpuh total Jepang. Menangis lumpuh total. Si Jepang, Yang memberi juluan bom itu adalah Bom Setan. Jepang. Pada tahun 17 Agustus 1945, karena penjajah sudah tidak ada, Pak Karno dan Pak Harta, Pak Karno dan Mohata, Pak Mohata, memproklamikan kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia bisa merdeka itu, yang bisa membuat merdeka itu orang Amerika, bukan angkatan kita, bukan rakyat kita. Kalau Jepang tidak di bom Amerika, Jepang masih anak-anak di sini, hasil apa saja banyak. lah itulah. Jadi, Indonesia cuma ikut-ikutan, ikut-ikutan dari belakang, semua itu adalah politik Pak Karno. Menuju kemerdekaan Republik Indonesia, harus melewati jalan seperti itu. Kan seperti sudah ada, catatan, harus lewat ini, harus lewat ini, harus lewat ini. Ya itu, penjenian mesti baru tahu ini. Betul, baru tahu ini, cerita saya ini. Belum ada orang yang tahu. Karena orangnya sudah pada mati yang dulu-dulu. Ayah saya ditembak Belanda kena gini. Saya di tangan kanan, adik saya perlukan masih tanda bukti. Adik saya di tangan kiri. Tiba-tiba ada Belanda nyongol dari semak-semak. Memang ayah saya dikejar-kejar di intip-intip, karena didapat juang oleh Belanda. Kalau jam 12 malam itu, ikut gotong-royong, bukan bikin jebakan-jebakan tank. Tidak tahunya, antai-antai Belanda nyamar. Nyamar pejuang kita. Ikut-ikutan, bikin jebakan, sambil mendata. Mendata orang-orang yang bikin jebakan itu, didata. Semuanya, tetangga sendiri, semuanya hafal namanya, teman sendiri. Kasihkan Belandanya, ini orangnya. Terus dicari, terus Belanda. Akhirnya ketemu, mati satu persatu. Nah, karena ayah saya ditembak Belanda, marah hati saya. Menangis sambil marah. Saya masih di bawah umur, saya akan balas dendam dengan cara bagaimana. berpikir terus. Lah, marah. Bukan orang tua saya saja. Baru jam 6 pagi, lumayan di kampung ini sudah 15, baru jam 6 pagi. Saya lari melangkai mayat terus. Menginjak jam 7, orang nyangkuh di sawah. Cebar. Mata saya melihat, gelasar di perendutan. Karena sawah kan ditanam, membatikan berendut. Gelasar. Saya ngelus dodo terus. adanya mau mengancam Belanda supaya cepat pergi dari bumi Indonesia. Kediran saya, saya selalu mohon yang makhluk sefri diberi keselamatan. Kalau malam hari puluh besar, jarak jauh, dari pabrik gembongan, pabrik gulau batu kan gembongan, diarahkan ke Kalioso. Kan ada kompasi. Untuk melihat musuh di jarak jauh itu kelihatan. Saya sudah tahu kelihatan. Itu angkatan darat kita dikejar-kejar bulanak. Lari sendirian. Nah, kemudian sama-sama bersembunyi dengan saya ke pusat. kamu tahu teman aku? Nggak tahu itu, Pak. Kemudian ngambil seperti cepuk kecil. Dilihat itu. Gambarnya teman-teman kelihatan. Oh, ada di sana, kamu ada hati ya. Saya lari mencari teman saya. Ya, Pak. Selamat, Pak. Jadi peluru besar jam 2 mulai jam 7 itu mulai peluru besar. Nah, dari pabrik gembongan katosulor diarahkan ke Kalioso. Angkatan darat kita diperkirakan di sana jarak jauhnya. Peluru besar. Seperti satel itu, keluar lampunya. Berbunyi, Pak. Seperti roket. Kalau peluru itu nggak nyampe, akan jatuh gini, Pak. Jalannya naik turun gini. Warah, 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 warah. Yang kalau sudah lihat peluru gini, cepat lari maju, Pak. Larinya maju. Itu waktu malam, Pak. Peluru besar, Pak. Waktu malam. Jarak jauh. Kalau saya tidak melihat tiap-tiap hari, nggak bisa cerita apa-apa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ngarang-ngarang, nggak bisa. Saya cerita apa adanya yang sudah kualami saja. Nggak saya kurangi, nggak saya tambahin. Udah itulah. Seperti itulah pada zaman dahulu. Sangat menyedihkan, Pak, hidup di dalam penjajahan. Semua dikuasai penjajahan. Pabrik-pabrik gula dan lain-lainnya milik penjajahan. Akhirnya saya, awalnya saya, saya lihat angkatan darat kita dikepun akan menyerang Belanda. Pak, saya ingin bantu-bantu, Pak. Itu awalnya. Kamu tidak takut mati. Tidak, Pak. Kamu malah terus membantu saya. Kalau jam 11 siang hingga jam 12. Saya menyerang Belanda. Itulah kemalahan, apa itu, namanya, kelemahan Belanda. Jam-jam itu. Saya manfaatkan jam itu. Kamu saya kasih tugas. Menutupi alat-alat perang angkatan aku, angkatan darat kita. Yang saya tinggal dikepun, di bawah tanaman bambu rindang. Tutupi dengan bambu-bambu kering yang tebal sampai rapat. Kalau kamu sudah selesai, cepat lari. Sembun. sambil mengawasi antik-antik Belanda. Kan sudah saya tahu antik-antik Belanda. Siapa? Inilah tugas saya yang mematikan. Hidup apa mati, tidak saya pikir. Dalam pikir adanya berani dan berani. Ciri-cirinya antik-antik Belanda itu kan orangnya sama. Rupanya hodoh pribumi. Tapi ciri-cirinya ada. Saya di dalam rumah kosong itu mengawasi antik-antik Belanda. Terutama. Saya sudah tahu itu antik-antik Belanda. Tidak tenang, mbak. Senang sekali lah. Sudah bebas. Sudah merdeka namanya. Tidak ada penjaja. Saya tiap-tiap hari sudah diberitahu, didindik, diajari oleh Bapak Komendan Angkatan Darat kita terutama. Terus saya dikasih tahu. Weh, ciri-cirinya antik-antik Belanda itu kan orangnya sama. Rupanya bodoh pribumi. Tapi ciri-cirinya ada. Di kedua telapak tangan gini dikasih kaca kecil. Terus membutuhi saya pejuang dan angkatan darat kita Indonesia. kalau si antik-antik Belanda itu membuntuti saya tahu jarak 50 meter, mbak. Misalnya angkatan darat gini ada di sini baru musyawarah mau menyerang dari mana jam berapa. Diintip antik-antik Belanda dari kejauhan. Kemudian saya dahului, mbak. Saya sudah tahu itu antik-antik Belanda. Tidak tenang, mbak. Orangnya tidak tenang. Takut ditangkep angkatan kita. Dibunuh, dicowel-cowel. Membunuh bangsa sendiri. Kalau tahu angkatan kita diketahui antik-antik Belanda. Ia ngasih ngerti Belanda, mbak. Ini darahkan matahari. Sinan matahari. Matahari menghadap ke sana atau ke sana. Ini darahkan mantul sinan ke atas. di atas pesawat bom Belanda. Hanya tugasnya pesawat bom-bom itu hanya mengeker pantulan dari antik-antiknya. Pemberian tahu tempat-tempatnya angkatan kita, pejuang kita. Disitulah sinar. Bahwa dibawah sinar keliling ini 50 meter. Ini banyak angkatan kita, para pejuang yang lainnya. Musawalah mau menyerang di mana. Tidak tahunya sudah diketahui antik-antik Belanda. Ini saya kasih tahu dulu. Pak, pindah dari sini, Pak. Antik-antik Belanda ada di sana, Pak. Tidak lama kemudian pesawat berketahui balik juga. Banyak, Pak. Ya, tapi ini sudah pergi dari tempat bermusawaran. Selamat. Inilah tugas aku. saya tidak takut mati sama sekali dengan antik-antik Belanda. Musuh saya tiap-tiap hari. Betul saya tidak takut apa-apa. Itu. Nah, itu semua akan tahu antik-antik Belanda orangnya sendiri membela Belanda. Saya antik-antiknya Angkatan Darat kita membela Angkatan Darat kita. Ya, itulah. Maka sini saya cep pengkhianat bangsa. Si antik-antik Belanda itu. Terima kasih. Tapi saya tidak takut mati sama sekali membikin senang Bapak Komendan Angkatan Darat dan semua anggota-anggota pasukan yang lainnya. Karena saya dipergiri tugas pengawas musuh. Pada waktu itu belum ada mata-mata Angkatan Darat kita. Baru saya yang terbentuk oleh Bapak Komendan. Karena di bawah umur tidak dicurigai musuh. Terutama Belanda dan antik-antiknya. Karena saya ditanya terus kamu tidak takut mati. Peluru Belanda berdesingan seperti air hujan. Belum yang secara langsung ditimbang. Tidak takut Pak. berani dan berani meskipun berat selalu lapar. Dua hari nggak makan. 20 hari nggak makan. Satu hari ini mepes batang bambu yang kecil. Ini nggak makan. Esok pagi mepes lagi karena nggak makan. Pepesan ini saya hitung udah 20 hari. Nggak makan. Nggak makan layaknya orang makan. Nah kalau makan daun mentah-mentah. Seperti hewan, seperti binat. kok alami. Saya di sana siang hari rumah-rumah di sekitar lapangan terbang kampung-kampung di sekitar itu kalau siang hari rumahnya kosong semua. Orangnya entah mengusik kemana nggak tahu tapi kampung mati semua. Ada 1-2 nantinya dibunuh belanda saya masuk ke rumah kosong kan dulu belum ada rumah tembok gedek dinding bambu itu saya lubang pas moto saya dua saya di dalam rumah kosong itu mengawasi antek-antek belanda terutama dia tidak bisa lihat saya saya bisa lihat antek-antek belanda saya lewat pintu belakang merangkang saya nyari tembakan satu saya sudah dipesan Pak kalau nyari saya tembakan satu saya musawarah semua anggota saya mau menyerang dari mana jam berapa cari tembakan itu kalau tahu siap Pak jangan sampai mendatangi tembakan dulu ini pasukan angkatan darat kita satu ngaco belanda tembakan ini dijadangi tank seperti di tipi perang itu film perang belanda di sini di sini depan belakang samping tank persis itu diserang angkatan kita dari belakang wari cepat itu namanya gerilya gerilya itu menyerang menghilang menyerang menghilang itu gerilya karena kalah senjata situ basoka ada apa itu pelu besar besar dari tank kalah angkatan kita bisa ngelawan yaitu dengan gerilya kalau saya itu mau ngambili bedil-bedil belanda yang mati ditembak angkatan kita itu banyak tapi saya guna apa nanti saya kebunuh malah saya selalu berpikir selalu saya ingat-ingat petuah petunjuk petunjuk dari Pak Kumendan harus saya ingat-ingat demi keselamatan saya sendiri itu itu yang saya ingat sampai sekarang tidak bisa lupa kata-kata Pak Kumendan itu menancap di hati dan pikiran saya itu saya menjaga tugas dengan semangat sangat semangat meskipun perut lapar tiap tidak saya pikir perut lapar daun banyak yang paling banget tidak saya lupakan hingga sekali itu kata-kata Pak Kumendan itu tidak melekat di hati hingga sampai sekarang saya diberi tugas sebagai pengawas musuh kedua saya disuruh nyamar-nyamar anak tidak normal kamu luar biasa tidak takut mati aku bantu terus kalau aku menyerang Belanda yang jaga gudang senjata kamu siap siaga jaga angkatan alat perang angkatan kita tutupi dengan rapat cepat sembunyi inilah yang tidak bisa saya lupakan hingga sekarang nyawa pantangannya kalau saya nutupi alat perang kita ketahuan antai-antai Belanda saya dipunuh maka sudah saya katakan hidup di zaman penjajah Belanda pertama Jepang saya seperti orang tidak hidup tidak ada yang dimakan makan seperti binatang kambing makan daun mentah-mentah itu apa makanan dalam pikiran saya karena sudah tidak ada penjajah lagi hatinya senang dan senang senang sekali sudah bebas sudah merdeka namanya tidak ada penjajah Indonesia tanah air ku tanah pun tanah ku kita nanah aku berdiri jadi tanah itu yang 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 itu an yang itu yang itu Kita bersatu, Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku Bangsa pulayaku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya Mujudlah Indonesia raya Karena seusia saya, mau kerja yang berat sudah tidak kuat Mau menganggur di rumah, saya tidak senang, sakit Nah ini kan jual mainan, tidak laku sekarang Dijual besok pagi kan tidak rusak Kalau saya jual makanan, ini hari harus habis, harus payu Kalau tidak payu, butuh Sudah rusak, tidak bisa dijual lagi, besok Habis modal lama-lama, modal pinjaman, berbunga Bank brecet apalagi, kinerung itu dihidupkan setoran Susah, mainan saya bikin sendiri Ya beberapa yang sekiranya laku saya jual itu tembakan tok-tok gitu Terus munyuk-munyukan terus apalagi itu Ya kreatifan itu bikin saya semua Itu malah laku mbak, tapi yang dari toko malah tidak laku Yang kreatifan, soalnya ditiru anak-anak itu loh Ditiru anak-anak Untuk biaya sekolah, cari sendiri dengan begini caranya Tiro, bungkar, caranya terus bikin produk sendiri, dijual sendiri laku untuk beli buku Itu Itu Saya yakin itu bah Beli satu saya bungkar Nah ini kan ada tulisannya Beli satu dibungkar Saya bikin produk serupa Harus Harus generasi sekarang Harus bagaimana caranya Membela bangsa dan negara Terutama di bidang bisnis Sekarang sangat dibutuhkan Mbak E punya keahlian apa Separ luaskan kepada di dekat-dekatnya Ayo Dipimpin Jangan sampai pengangguran Itu Itu sangat penting Pimpin Mbak E sebagai pimpinan Ngacarin jahit Yang belum bisa jahit Pisah jahit sendiri dapat ambil di perusahaan sana Bisa untuk beli beras Sekarang gini caranya Sama Itu bagi yang berpendidikan tinggi Punya ide apa Itu harus dikali terus Untuk menolong Sesama saudara Sesama teman Jangan nganggur Ayo tingkatkan Keterdasan Keahlian Untuk Supaya tidak hidup sengsara Zaman ini sekarang harus maju Zaman saya dulu Gak ada yang dimakan Sekarang banyak Tapi harus susah payah Apalagi corona Semua macet Saya jualan mainan kemana-mana sepi Para wisata tutup sebuah Nah untung Saya mencuat di HP Banyak orang lewat ngasih makanan Banyak Hidup saya dapat imbalan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Jangan lupa like